Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Mas Basir family channel yang bagi-bagi resep makanan atau masakan kali ini kita akan memasak disini ada satu kilogram seker dengan satu kilogram nangka muda nanti kita akan masak nangka muda dicampurkan dengan seker sebelum kita memodemah masak sini kita akan merebus dulu cekernya siapkan air panas kisah kita kasih jahe supaya cekernya tidak amis ceker ini akan kita rebus sekitar 10 menit sampai 15 menit sini kita menggunakan dua tempat untuk merebus ceker sama nangka muda sebelum nangka muda kita rebus airnya kita kasih garam dulu sekitar 2 sendok supaya nangka muda ini setelah kita rebus tidak berubah warna atau hitam biasanya kalau nggak dikasih garam nangkanya ini akan berubah menjadi hitam atau kecoklatan cekernya kita rebus sekitar 15 menit 10 menit sampai 15 15 menit lah ini udah matang cekernya nanti kita akan angkat dan kita tiriskan ini nangka mudanya kita muda masak kita akan tiriskan setelah ceker sama nangka muda kita tiriskan kita akan persiapkan tubuh-tubuhnya kita akan siapkan bumbu-bumbunya sini terus udah kita siapkan 7 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah lalu kita akan menggunakan cabai rawit sebanyak 15 biji cabai rawit 15 biji cabai merah keriting sebanyak 7 biji jahe 1 ruas mengkuas 1 ruas kunyit 3 ruas serai 2 batang dan kemiri 5 butir jangan lupa daun salam 3 lembar dan daun jeruk 3 lembar nanti bumbu-bumbunya akan kita haluskan kecuali serai sama lengkuas dan daun jeruk sama daun salam kita terakhirkan nanti memasaknya bumbunya kita masukkan kita akan haduskan pakai blender setelah bawang putih bawang merah sampai rawit sampai merah keriting kita masukkan kita akan blender di bumbunya telah kita blender kita haduskan melengkuas sama serai kita keberan aja setelah bumbunya siap semua kita panaskan wajan dan minyak untuk menumis bumbu yang telah kita haduskan tadi kita tumis bumbunya sampai harum dan tambahkan seperempat sendok ketumbar kalau sudah harum bumbunya sudah harum kita masukkan lengkuas serai yang telah kita keprek daun jeruk sama daun salam kita masukkan setelah bumbunya semua kita akan masukkan santan sini kita menggunakan santan dua macam yaitu santan kental dan santan yang encer kita masukkan santan kentalnya sekitar setengah liter aduk-aduk biar campur merata dengan bumbunya lanjutnya kita masukkan cekernya seker yang telah kita rebus kita masukkan lanjutnya tenangka muda tenangka muda yang telah kita rebus tadi kita akan masukkan kita satukan kita aduk-aduk sama bumbunya sama santan yang kental tadi setelah tercampur semua tunggu sampai mendidih kita akan tambahkan santan yang encer santan yang encer kita menggunakan sekitar 1 liter santan yang encer santan yang encer usahakan semua bahan yang tadi yang terhacat dengan nangka rendam air terus kita tambahkan bumbu pendamping garam 1 sendok makan gula 2 sendok makan dan bumbu kaldu ayam sebanyak 1,5 sendok makan jika temen-temen ingin menambahkan bumbu penyedap rasa pun enggak masalah tapi ini udah enak maksudnya kita mau menggunakan bumbu kaldu ayam aduk-aduk usahakan santannya jangan sangat pecah tunggu sampai mendidih kalau sudah mendidih baru akan kita tes rasa jangan lupa di tes rasa supaya temen-temen tahu kekurangannya kekurangan bumbunya apa inilah hasilnya hasil masak kita hari ini ceker ayam kita gulai dengan nangka muda semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati